Halo everyone, tahukah kalian kenapa kita tidak boleh minum obat dengan susu? Apalagi pake susu tetangga ya? Eh, jangan nyeres dulu ya gan Lalu kenapa ya? Penasaran? Yuk simak sebelumnya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya Emak, bapak, tante, teman, tetangga kalian pasti pernah bilang jangan minum obat dengan susu Kata-kata itu seringkali didengar atau dicapkan oleh masyarakat ketika ingin mengonsumsi obat Lalu kenapa susu tidak boleh dicampur dengan obat apalagi dicampur dengan batu ya? Obat atau antibiotik yang dikonsumsi secara oral bisa menjadi efektif bagi seseorang jika dikonsumsi dan diserap dengan baik oleh tubuh Obat oral harus diserap dari saluran pencernaan hingga bisa masuk ke dalam aliran darah Lalu dikirim ke daerah yang sakit atau mengalami infeksi untuk pengobatan Nah disini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap obat dengan baik Termasuk keasaman relatif di perut Ada atau tidaknya nutrisi lemak atau nutrisi lainnya Serta apakah ada unsur-unsur tertentu di dalam tubuh seperti kalsium Beberapa obat seperti keluarga antibiotik yang mengandung tetrasiklik akan bereaksi dengan susu Kalsium yang terdapat dalam susu akan mengikat obat mencegah penyerapan obat tersebut di dalam tubuh Oh begitu Selain itu ada obat yang baik dikonsumsi sesudah makan Hal ini disebabkan makanan yang dikonsumsi tersebut bisa mempengaruhi penyerapan obat Karenanya menjadi hal yang sangat penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada botol atau bungkus obat Serta masyarakat sebaiknya selalu menanyakan kriteria obat yang dikonsumsinya pada apotekar Lalu bagaimana dengan minuman lainnya seperti kopi, teh, atau jus ya pak Oh gitu Gini Minuman lainnya seperti kopi, teh, atau jus umumnya mengandung berbagai senyawa Seperti kafein yang kemungkinan bisa bereaksi dengan obat yang dikonsumsi Sehingga mempengaruhi penyerapannya Nah jadi sudah tau kan Yang mengandung zat gula dan berbagai macam zat lainnya dapat mempengaruhi reaksi obat ya kan Untuk itu masyarakat selalu diserankan mengonsumsi obat dengan menggunakan air putih yang diketahui tidak memiliki kandungan apapun Sehingga tidak mempengaruhi penyerapan obat Selain itu air putih bisa membantu melarutkan obat yang dikonsumsi di dalam lambung Sehingga proses penyerapannya menjadi lebih baik dan lebih mudah Nah sekarang sudah paham kan Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya Biar semakin tau